Upah minimum Kabupaten atau Kota 2024 seluruh daerah di Kalimantan Tengah sudah ditetapkan Gubernur Kalteng Sukianto Sabran. Seperti 2023 UMK di Kabupaten Barito Utara 2024 tertinggi di Kalimantan Tengah. Sementara itu UMK 2024 rendah lagi-lagi di Kabupaten Kapuas. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kalteng. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kalteng. Pangkan silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Betul bahwa Upah minimum Kabupaten atau Kota atau UMK 2024 seluruh daerah di Kalimantan Tengah sudah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sukianto Sabran. Yang mana seperti 2023 UMK di Kabupaten Barito Utara saat ini yang paling tertinggi di antara kabupaten lainnya. Sementara itu UMK pada 2024 terendah lagi-lagi pada Kabupaten Kapuas. Hal tersebut diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kalteng. Di mana diketahui UMK Kalteng 2024 sebesar Rp3.261.616. Yang mana setiap bulannya dan telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Disnaker Trans, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi mengatakan UMK 2024 di Kalteng sebagaimana tercantum dalam nampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur. UMK sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dan dirinya pun menjelaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi ataupun menurunkan upah pekerjanya. Hal tersebut dikarenakan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK, kecuali bagi para pelaku usaha mikro dan juga usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Dan Farid juga mengatakan bahwa wajib menyusun untuk memperlakukan struktur dan juga upah skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Dan untuk besaran UMK pada 2024 di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah yaitu untuk kota Palangkeraya ini sebesar Rp3.310.000, lalu kabupaten-kota Waringin Barat Rp3.474.000, kabupaten-kota Waringin Timur Rp3.341.000, Kapuas Rp3.261.000, Barito Selatan Rp3.595.000, Debarito Utara Rp3.662.000, Sukamara Rp3.489.000, Lamandau Rp3.550.000, Seruyan Rp3.634.000, Katingan Rp3.343.000, Kabupaten Pulang Pisau Rp3.268.000, Kabupaten Gunung Mas Rp3.3.328.000, Barito Timur Rp3.285.000, dan terakhir Kabupaten Murung Raya Rp3.562.000. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari kota Palangkeraya, kembali ke studio. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.